Hai guys Selamat datang Selamat datang Di studio Biologi Sema Salam sehat Pada pertemuan ini kita akan membahas Yaitu Kingdom Protista Yuk ikuti baik-baik Nah Kingdom Protista Berasal dari Protista berasal dari kata protos Artinya Pertama Jadi protista itu merupakan Organisme eukaryotik pertama Atau paling sederhana Dimana tidak dapat Digolongkan ke dalam kingdom plantai Kingdom animalnya Ataupun ke dalam kingdom fungi Tentu Organisme eukaryotik Sudah memiliki membran inti Atau sudah memiliki inti yang sebenarnya Dan organel selnya Terbungkus oleh membran Bendikkan dengan Yaitu kingdom Monera Yaitu prokaryotik Jadi kalau protista itu adalah Eukaryotik Nah coba perhatikan Yaitu beberapa contoh Organisme dari kingdom protista Ini ganggang Ini ganggang Merah Ganggang coklat Ini Klamidomonas Niamubah Euglena Paramesium Nah keempat Nah keempat tempatnya ini Kempatnya ini Bersol tunggal Dan memiliki Kelak gerak Sedangkan ini Menerupai tumbuhan Bersol banyak Tentu tidak memiliki Kelak gerak Dan satu Di antaranya ini Kalau ini hidup bebas Hidup bebas Hidup bebas Hidup bebas Hidup bebas Ini ada yang hidup bebas Dan ada yang parasit Nah dari contoh Yang ada ini tadi Maka bisa Kita sebutkan beberapa Ciri dari Kingdom protista Yang pertama kan Bersol tunggal Dan ada yang bersol banyak Ada yang memiliki Kelak gerak Ada yang tidak Ya ada yang hidup bebas Dan ada yang parasit Lalu Yaitu Ada yang Soliter Di sini nampak dia soliter Ataupun Hidupnya Satu-satu Terpisah Gitu ya Oke Nah kita lanjutkan Yaitu tentang Ciri-ciri Dari Kingdom protista Pertama memiliki Membran inti sel Atau Selnya eukaryotik Organ selnya Dibungkus oleh Membran Ada yang Uniseluler Dan ada yang Multiseluler Respirasinya Secara Aerob Sistem jaringannya Belum Jelas Karena tidak Mengalami Proses Diferensiasi Dan Spesialisasi Lalu Berikutnya Beberapa Diantaran yang memiliki Kelak gerak Yang sederhana Ada yang bersifat Autotroph Dan ada juga Yang bersifat Heterotroph Lalu Ada yang hidup Berkeloni Atau berkelompok Dan Ada yang Soliter Lalu Bagaimana Penggolongan Dari Protista Itu Nah Kingdom Protista Tadi kan Kita sebutkan Tidak dapat Dikelompokkan Kedalam Kingdom Plantai Tidak dapat Dikelompokkan Kedalam Kingdom Animalia Ataupun Kedalam Kingdom Fungi Nah Maka Kingdom Protista Itu Ada yang Mirip Tumbuhan Protista Mirip Tumbuhan Itulah disebut Namanya Dengan Alga Mirip Tumbuhan Berarti Bukan Tumbuhan Lalu Protista Mirip Hewan Protista Mirip Hewan Ini Dalah Disebut Proto Jowa Lalu Ada Protista Mirip Jamur Ada Dua Golongan U Umikota Yaitu Jamur Air Dan Miksomikota Jamur Lendir Jadi Kingdom Protista Itu Ada Tiga Golongan Protista Mirip Tumbuhan Kita Sebut Dengan Alga Protista Mirip Hewan Disebut Proto Jowa Protista Mirip Fungi Ada Dua Golongan Oumikota Dan Miksomikota Nah berikutnya Kita bahas dulu yaitu Tentang Ganggang Atau Alga Ciri-ciri Alga Yang pertama Eukaryotik Kedua Memiliki Kloroplas Yang Di Dalamnya Terdapat Klorofil Dan Pigment Photosintetik Lainnya Nah Pada Bakteri Photosintetik Terdapat Yaitu Klorofil Tetapi Tidak Ada Kloroplas Jadi Kalau pada Ganggang Ini Klorofil Terdapat Di Dalam Kloroplas Atau Di Dalam Organel Sel Yang Disebut Dengan Kloroplas Lalu Bersifat Photo Autotrop Ganggang Mampu Berpotosintesis Lalu Memiliki Beberapa Diantaran Yang memiliki Pyrenoid Ada yang Uniseluler Dan ada yang Multiseluler Dan Memiliki Dinding Sel Jadi Memiliki Dinding Sel Maka Kalau Kita Lihat Ini Tadi Kan Protista Mirip Tumbuhan Pertama Semua Ini Mampu Berpotosintesis Lalu Memiliki Dinding Sel Ya Karena Sifat Yang Ini Tadi Memiliki Kloroplas Mampu Berpotosintesis Memiliki Dinding Sel Ini Kan Mirip Tumbuhan Maka Disebut Protista Mirip Tumbuhan Lalu Ciri Berikutnya Berproduksi Secara Aseksual Dan Secara Seksual Tidak Dapat Dibedakan Antara Akar Batang Dan Daul Maka Tubuh Ganggang Itu Yang Bersol Banyak Berupa Disebut Talus Sehingga Dimasukkan Kedalam Kelompok Yaitu Talopita Disebut Talopita Tumbuhan Bertalus Sebenarnya Dia bukan Tumbuhan Gitu ya Tapi Mirip Tumbuhan Nah Lalu Habitatnya Ada yang Diatawar Ada yang Diatawar Di tempat Lembab Atau Menempel Di batuan Disebut Epilitik Dalam Tanah Atau Dalam Lumpur Atau Pasir Disebut Epipalik Menempel Pada Tumbuhan Epifid Dan Menempel Pada Tubuh Hewan Disebut Epijoik Jadi Habitatnya Sangat Luas Apanya Ponebarannya Lalu Ada Beberapa Setilah Yang Kita Temukan Dalam Materi Ini Misalnya Yang Pertama Adalah Pyrenoid Beberapa Jenis Ganggang Memiliki Pyrenoid Apa Itu Pyrenoid Yaitu Struktur Pada Kloroplas Pada Ganggang Yang Berfungsi Sebagai Tempat Menimpan Cadangan Makanan Dan Pyrenoid Ini Juga Adalah Pusat Pembentukan Amilum Pada Beberapa Alga Pusat Pembentukan Amilum Lalu Berikutnya Ada Yaitu Paramilum Ya Paramilum Berarti Tidak Sama Dengan Amilum Ini Paramilum Lebih Sederhana Dari Amilum Yaitu Polisacarida Yang Rumus Melekul Mirip Dengan Amilum Atau Pati Tetapi Tidak Bereaksi Dengan Kalium Iodida Atau Lugol Kalau Pati Direaksikan Dengan Kalium Iodida Akan Bereaksi Dia Dan Tendanya Terbentuk Warna Biru Tua Tapi Kalau Paramilum Tidak Bereaksi Dengan Lugol Ya Tidak Bereaksi Dengan Lugol Nah Paramilum Ini Adalah Cadangan Makanan Pada Yaitu Beberapa Jenis Alga Lalu Ada Laminarin Yaitu Glukan Atau Disebut Polisacarida Glukosa Yang Merupakan Cadangan Makanan Bagi Pada Ganggang Coklat Kemudian Ada Leukosin Yaitu Cadangan Makanan Berupa Tetes Minyak Pada Ganggang Kersik Jadi Ini Adalah Cadangan Makanan Lalu Lalu Ini Tadi Kan Pusat Pembentukan Amilum Pada Beberapa Jenis Alga Dan Tempat Menimpan Cadangan Makanan Oke Kita Bahas Penggolongan Alga Alga Dikelompokkan Berdasarkan Jenis Pigmen Yang Dominan Pigmen Apa Yang Paling Banyak Dan Itu Nanti Akan Menentukan Warnanya Jadi Ada Tujuh Film Ganggang Pertama Euglionopita Jadi Semula Pada Sebelumnya Ini Dimasukkan Kedalam Kelompok Yaitu Kloropita Ganggang Hijau Tapi Ternyata Setelah Para Alih Menelitinya Itu Banyak Perbedaannya Dengan Anggota Dari Kloropita Itu Tolutama Ini Bahwa Euglionopita Itu Tidak Memiliki Dinding Sel Satu Satunya Ganggang Yang Tidak Memiliki Dinding Sel Adalah Euglionopita Nah Pigmen Ya Adalah Dia Ini Berwarna Hijau Pigmen Yang Dominannya Adalah Klorofil Lalu Ada Klorofil A Klorofil B Karoten Dan Santofil Menimpan Cadangan Makanan Dalam Yaitu Bentuk Seniaoparamilum Lalu Piropita Atau Sering disebut Dinoplagelata Ini Ganggang Api Jadi Warnanya Kecoklatan Ada Klorofil A Klorofil C Karoten Dan Santofil Karoten Dan Santofil Lalu Menimpan Makanan Dalam Bentuk Amilum Dinding Sel Dibangun 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 Selur Losa Krisopita Atau Ganggang Keemasan Pigmen Yang Paling Dominan Disini Karoten Pigmen Warna Yaitu Seperti Warna Emas Maka Disebut Ganggang Keemasan Pigmen Klorofil A Klorofil C Karoten Dan Ada Fucosantin Lalu Menimpan Cadangan Makanan Dalam Bentuk Leukosin Dan Laminarin Dinding Sel Dibangun 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 Basilariopita Atau Disebut Ganggang Kersik Warnanya Kecoklatan Pigmen Klorofil A Klorofil C Karoten Dan Santofil Menimpan Makanan Bentuk Leukosin Dinding Selnya Dibangun Oleh Silikat Hidrat Dalam Matrix Organik Rodopita Rodopita Atau Disebut Ganggang Merah Dia Memiliki Klorofil A Karoten Dan Dia Memiliki Pigmen Merah Pigmen Merah Itu Disebut Dengan Picoeritrin Inilah yang Membuat Merah Menimpan Makanan Dalam Bentuk Pati Penusun Dinding Selnya Adalah Selulosa Dan Polisacarida Lain Lalu Payopita Atau Ganggang Coklat Pigmen Klorofil A Karoten Dan Fucosantin Fucosantin Ini Yang Membuat Warna Kecoklatan Lalu Menimpan Makanan Bentuk Senyawa Laminarin Dinding Sel Selulosa Dan Polisacarida Lain Lalu Kloropita Ganggang Hijau Pigmen Dominannya Klorofil Lalu Ada Klorofil A Klorofil B Dan Karoten Menimpan Cadangan Makan Dalam Bentuk Pati Atau Amilum Dinding Selnya Dibangun Oleh Senyawa Selulosa Nah Kalau Kita Lihat Itu Pigmen Ini Kita Simpulkan Bahwa Semua Alga Memiliki Klorofil A Dan Karoten Semua Alga Memiliki Klorofil A Dan Karoten Ini Klorofil A Dan Karoten Lalu Yang Membedakannya Yaitu Kadarnya Itu Kadarnya Berbeda Antara Kelompok ganggang Yang satu Dan yang lain Dan juga Ada Pigmen Photosintetic Lainnya Itulah Mengenai Penggolongan Alga Didasarkan Pada Jenis Pigmen Yang Dominan Nah Sampai Disini Dulu Pertemuan Kita Pada Season Ini Atas Perhatian Dia Kita Sampaikan Terima Kasih Terima Kasih Tetap Semangat thermal isya Sampai Atas Sepa Sampai Sampai Sampai